Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Untuk membuat rencana pembelajaran Yang pertama silahkan login menggunakan akun learning masing-masing Selanjutnya silahkan dibuka kelas online-nya Sehingga tampil timeline kelas Selanjutnya silahkan dipilih di menu rencana pembelajaran Ini adalah tampilan dari menu RPP Untuk membuat rencana pembelajaran Silahkan di klik ikon buat rencana pembelajaran Silahkan di klik sehingga tampilan menjadi seperti ini Tanggal silahkan disesuaikan dengan jadwal Yang ada di Bapak Ibu Misalkan hari ini kita pilih tanggal 19 Juli 2020 Jam yang pertama sampai jam kedua Pilih pertemuan Misalkan pertemuan yang pertama Bahasan materi Misalkan pengenalan Microsoft Word KI KI 3 Mengenal lebih dalam integrasi Tujuan pembelajarannya silahkan disesuaikan Untuk tujuan pembelajaran Silahkan diisi sesuai dengan RPP yang ada kepada Bapak Ibu Metode Metode pembelajarannya adalah Misalkan pembelajaran jaring Medianya All learning Ketika pembelajaran Silahkan disesuaikan Silahkan disesuaikan Penilaianya Misalkan CPT dan penugasan Kalau sudah Diklik simpan Kita sudah berhasil membuat RPP Untuk satu pertemuan Untuk mencetaknya Disini sudah tersedia menu cetak RPP Di atasnya ada menu hapus Dan yang paling atas adalah menu edit Menu edit ini digunakan apabila Di dalam satu RPP Itu terdapat kesalahan Hapus Ini untuk menghapusnya Sedangkan untuk mencetak Pilih menu cetak RPP Kita klik Misalkan open bit Nah Ini adalah tampilan RPP Yang terbaru Sesuai dengan Arti Madrasah Demikian Langkah-langkah Dalam membuat Rencana pelaksanaan Pembelajaran Untuk fitur-fitur selanjutnya Akan kita lanjutkan Dalam video berikutnya Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!